Ratusan siswa SDN Babakan 4 kecomotan Tenjo, Kabupaten Bogor, rela ikut mengantre untuk mendapatkan bantuan paket sayur mayur bergizi untuk dikonsumsi. Kegiatan bantuan sayur mayur bergizi ini diprakarsai oleh salah satu relawan peduli Bogor Barat yang merupakan program sosial dan telah berjalan selama 4 bulan. Sementara itu, salah satu wali murid mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan berupa sayur mayur dari relawan Bogor Barat ini. Ia menjelaskan sayuran yang ia dapatkan berupa telur, cabai, bawang, tahu, dan sayur sop-sopan. Sementara itu, Ketua Relawan Peduli Bogor Barat menjelaskan tujuan dari membagikan bantuan paket sayur bergizi ini untuk mencegah adanya stunting atau kekurangan gizi dari para siswa. Untuk mencegah kurang gizi dan stunting di usia sekolah dasar. Karena stunting itu dari usia jenis 40 hari, 100 hari kehidupan, sampai menjadi balita, sampai menjadi usia sekolah. Karena di masa pandemi ini, untuk memenuhi asupan gizi keluarga masing-masing itu amat sangat berarti ya. Karena kondisi ekonomi yang amat sangat menurut. Terus, Ibu sudah berjalan berapa kali? Ini untuk kegiatan? Sudah berjalan 4 bulan. 4 bulan. Sudah keberapa sekolah, Ibu? Kalau sekolah, baru satu sekolah ya. Kalau untuk masyarakat, sudah berjalan 3 bulan di desa Parung Panjang. Nah, bukan hanya tenjok saja berarti, Ibu ya? Iya, bukan hanya tenjok. Kita sudah ke Parung Panjang, insya Allah nanti kita ke sekolah-sekolah binaan yang di tenjok untuk memenuhi asupan gizi anak-anak supaya tidak kekurangan gizi dan mencegah santai. Nah, harapan Ibu seperti apa, Ibu? Mudah-mudahan dengan menu paket sayur-mayur bergizi, Ibu bisa memasak dan memenuhi asupan gizi keluarga mereka. Lebih lanjut, Ibu Uun berharap dengan adanya bantuan ini, siswa sekolah dapat lebih terbantu, di mana masa PPKM ini masih berlaku, dan pihaknya akan terus berkontribusi untuk masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Bogor. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.